wow buat long race nya agak membingungkan mabro wow sakit sih wow instant kill banget lumayan wow lurus mabro ya kayak paro jarak jauh aja sih you got a friend in me yo what's up mabro jadi seperti yang kalian tau Cicom di season 4 ini tuh debuff ya mabro dan debuff nya tuh gak seneng-seneng ya mabro termasuk senjata yang paling ya lumayan banget lah debuffnya daripada senjata yang lain ini banyak banget nih yang ngira nih bang bang Cicom metakah banyak yang ngira Cicom bakal enak atau apa mabro ya wajah sih belum nyobain ya main keren kata tadi udah sempet nyobain ke klasik mabro ya terus Oce baca-baca juga ya Cicom badak juga ya yang dibapain mabro dari pelurunya ya terus meningkatkan damage pada jarak tertentu mabro terus pada bagian kepala tangan itu ditingkatin juga mabro Oce sih penasaran banget mabro ini kalian lihat nih Oce pun sampe ya sudah lama banget gak pake Cicom mabro kalian lihat ini rank nya tuh bener-bener 0 ya dari iron mabro belum pernah Oce pake-pake oke bisa jadi udah setahun lebih nggak Oce pake Cicom mabro ya jadi Oce penasaran nih ya setelah debuff itu gimana ya dan kalian pasti juga penasaran ya pendapat dari Oce soal Cicom ini mabro oke ya yo let's go kita langsung saja mabro main ke ranket ya let's go yo mabro Oce udah di dalam game oke let's go kita kasih paham aja mabro ya orang-orang ini Cicom oncom mari kita lihat kemampuan anda ya oke oke mantap mabro kayak paro sih wow buat long race nya agak membingungkan mabro wow sakit sih weh weh apa ini bacok-bacokan ya Allah mabro mainnya bacok-bacokan kan nggak bener nggak bener ini oke kita bacok mabro wuh wuh oke mantap sekali mantap kita harus sekali mabro iya oh pada sini lumayan sih ya Cicom ini tapi buat long race nya nggak tahu salah tajemen atau gimana kurang worth it aja gitu kita langsung saja kesini mabro wuh wow instant kill banget lumayan mantap bro weh oke puncak bro waduh ada chopper gunner nggak tuh nggak lucu ya oke oke mantap lusing eh nggak tuh wow nice mabro cuma butuh beberapa kali burst buat yang jauh akhirnya kambil nggak tuh nggak ngerti lagi sama temen oca ini kambil mantap main lagi sih mabro wik capture dong kawan aduh ringnya legend doang nggak mau capture eh lebihnya keambil nggak tuh wah nggak ngerti lagi oca sama temen ini capture ya apa oncet open mic nih buat kek suruh orang ini capture gitu loh ya woi capture lah capture capture aduh gimana sih mantap sekali mabro itu ngapain sih ngambil C udah tahu enakan A daripada C kalian ngerti enggak waduh waduh kemakan Ocha waaah dewa yuk puri perma bro yo mari kita spon trap spon trap mah bro enak ini ya wah dibokong Ocha dia turun langsung ke Ocha ya wah gokil sih aduh oke kita ngomong air strike walaupun nggak guna tuh wey lo 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 hampir aja mantap mabro yoi yoi oke udah kayak pakai paro gitu kan tuh jeleknya eh ngoleh koca ternyata dia mati mabro oke oh iiiih du sampe capture ya yo ihh kebetulan dl Еще dikir ya lumayan lah ya aduh kok bisa gitu loh ke capture oke oke mati lagi oke mati tapi gue biarkan mereka capture ya waduh waduh keren banget ya itu teman oce juga yang jago-jago ya saking jagonya gak ngekill gak capture astagfirullah hal ajim yo menurut kalian gimana mah bro ya cicom ini kalau menurut oce ya sudah berkembang ya cuman kurang di buff lagi buff aja terus sih sampai bener-bener meta kalau bisa sekali burst 1 hit gitu jarak jauh biar meta nah ini touch mana tuggan smithnya ya soalnya sekarang ya senjata yang ngeburst-ngeburst kayak paro sudah tidak meta lagi kan enak gitu kalau misalnya ada satu senjata yang bisa ngeburst terus juga meta itu kan pasti mantep banget gitu mah bro ya jadi ini mah bro touch manager pake monolithic suppressor light stock abis itu sleight of hand wc laser tactical granulate grip tape mah bro yang untuk ini ya tapi kayaknya lebih enak lagi nih mah bro sleight of handnya dicopot nih tadi aja ngerasain long range-nya tuh agak kurang gitu kita kasih marksman kali sabar-sabar apa barrel nih mah bro barrel boleh sih boleh-boleh barrel nih tapi ya mana ya marksman deh coba kita pakein marksman ya di game selanjutnya kita menemukan mana yang enak gitu oke let's go tetetetetetet udah di game selanjutnya tapi santai dulu gak usah buru-buru ya karena kita tidak perlu buru-buru karena nauce nauce akan menang ya tapi gimana ini rasanya merupakan semuanya wah marksman oke juga marksman eh kayaknya tampar-tampar aja gak jelas seorang oh lurus mah bro ya kayak paro jarak jauh aja sih wah gila ada player persistent mah bro bahaya ini sampah-sampah persisten oke mantap iya mantap sekali kasih pakunya bosu-bosunya ya iya mati dia mah bro kasihan itu orang persistent tuh mah bro wajib dibunuh kayak gitu wah apa ini dia pake senjata apa wooo instant kill banget mah bro oke yoki kan lewat mati kayak marksman juga enak sih tapi strafingnya aja ya kurang dia pake senjata apa bro takkan ku biarkan dia mengambil alpha dan oca mati tuh ada player persistent iiiih pake cbr4 tapi pake persistent mah bro ya oke kita pokoknya harus menang ya temen-temen oke mantap iya dibokong loh amsyong oke gapapa mabre yang berarti kita sudah menang ya kan yoi ini oncom oncom dabbess ini teh namanya ya 7 bass skill lumayan lah di realm pertama apalagi musuhnya kan malam-malam gini stress semua ya buka buka push ring oke ambil c nya kalau bisa mabre ya 2 weh enj si Unfol bro lah hidup ID Miss ds � si pkej si quick eh us cat dis br**** POLB me hargian directly Feder ya waduh waduh lightning strike ya tuh waduh ayo b-nya b-nya semangat kawan kita pasti bisa dapetin deh oke dapetin nice banget kan atuh chopper gunner gak tuh gimana gitu berjuang melawan persisten mamam kasihan banget dah oke persisten kalah nih mabur ya cikom sama penghancur persisten namanya ya oh langsung nice bro dan sampai kambil nih b-nya mabur ya bahaya sekali ya bacokin aja mabur bocah-bocoh persisten Oke ah 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 ya oke mabur menurut kalian gimana nih cikom ya terus diantara dua gunsmith Oce yang tadi ya tadi kan pake slate of hand ya mabur ya marksmithnya gak dipake sekarang pake marksman Oce lebih worthnya pake marksman sih ya soalnya walaupun Oce tadi copotnya marksman itu strafingnya masih agak sedikit berat jadi kayak kurang worthnya gitu mabur dan kalau pake marksman ini ya ya jelas tambah berat tapi buat middle range dan long range itu udah oke jadi kayak gitu aja untuk video kali ini mabur menurut saya cikom ini ya masih kurang kalau buat meta ya senjata meta masih menurut saya masih kalah lama sama seber 4 dan Mekten untuk saingannya mabur ya oke dan ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini ya see you mabur dadah yudah dadah semuanya see you next putih butih 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 Terima kasih telah menonton!